Pak Anies, di tengah kesibukan Pak Anies sempat mengikuti percakapan di medsos nggak Pak? Tentu. Sempat ya Pak ya? Tentu di antara percakapan itu, sebagian ada yang memberikan support kepada Pak Anies, ada sebagian yang molok-molok bully, ya kan, menghujat gitu. Pak, dia yang kalau yang mendukung, saya nggak tanya, terhadap mereka yang bully itu perasaan Bapak gimana? Pak, itu bukan barang baru. Bukan barang baru ya Pak ya? Jadi itu ya dari dulu begitu. Memang Pak Febi kira kalau tahun 50-an nggak ada begitu. Ada ya Pak ya? Di mana-mana ada, dari dulu ada. Atas bedanya apa? Bedanya dulu nggak kedengeran. Ya, ya, ya. Tapi Pak, di warung kopi, di mana-mana membicarakan tentang politik, Tentu podo-way ya? Cuma dulu itu, obrolan di warung kopi, di kota X, nggak kedengeran sama kita di Jakarta. Ya. Di kota, padahal di mana-mana orang yang membicarakan. Ya, ya. Dan membicarakan dengan tone yang bervariasi. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau bahasa janya, ngerasani itu, bukan barang baru. Ya. Dibicarakan dengan negatif juga bukan barang baru. Ya, ya. Kenapa jadi terkejut? Jadi buat Pak Anies, biasa baik. Bukan hanya, bukan buat saya saja. Buat siapapun yang menjadi student of history. Siapapun yang pernah membaca perjalanan sejarah. Ya. Pasti tahu, itu normal. Iya. Itu normal. Bedanya, dulu telinga kita cuma dua. Oke. Sekarang, timeline itu jadi telinga kita. Oke. Jadi kita jadi seperti dengar semua. Ya. Relax saja. Relax saja, ya. Karena ini bukan fenomena baru. Yang baru itu telinga kita jadi banyak. Namanya timeline itu. Ketika buka timeline, disitu kedengaran semua. Oke. Nah. Jangan fokus pada noise. Noise itu akan selalu ada. Selalu ada, ya. Fokus pada apa yang sudah rencana akan dikerjakan. Lalu, respon pada voice. Sesuatu yang substantif terhadap apa yang kita kerjakan. Ya, ya, ya. Karena memang tujuan kita adalah menuntaskan rencana. Kalau kita berada di pemerintahan, ya menuntaskan rencana. Ya. Opini publik bisa dibentuk minimal dengan dua pendekatan. Satu. Dengan kita merekrut orang sebanyak-banyaknya. Untuk mengatakan yang kita mau katakan. Yang kita kehendaki. Merekrut orang itu diulang-ulang. Ya. Sehingga ini terbentuk opini. Ya. Ini adalah secanggir teh. Oke. Kita minta seratus orang. Tolong bunyikan ini secanggir teh. Ya. Tapi kita juga mau bilang, ini secanggir kopi. Ayo panggil seratus orang. Untuk mengukapkan seratus kopi. Oke. Atau kita dengan cara mengerjakan. Ya, ya. Dan orang mengalami. Ya. Setelah orang mengalami, dia akan terbentuk persepsi. Ya. Nah, saya percaya yang kedua ini. Persepsinya lebih solid. Karena dia membentuk opini berdasarkan pengalaman. Ya. Bukan membentuk opini berdasarkan kata orang. Ya. Seperti orang jualan sampo. Orang yang mengiklankan, ini samponya ABCDFG. Kemudian ada orang yang memakai samponya. Ya. Maka dia akan punya opini berdasarkan pengalaman. Bukan sekadar berdasarkan kata orang. Ya. Nah, ketika kita berada di pemerintahan. Saya waktu bertugas lima tahun. Saya meyakini bahwa warga Jakarta akan merasakan apa yang kita kerjakan. Karena saya berencana tugas lima tahun di Jakarta. Ya, ya. Lebih baik saya kerjakan itu semua, toh nanti mereka akan punya pengalaman dari pengalaman itu terbentuk opini. Ya. Kalau saya di sini cuma setahun, ya saya cari orang sebanyak-banyaknya untuk mengatakan yang saya kerjakan cuma setahun. Tapi kalau saya kerjakannya lima tahun, saya punya full period kok untuk mengerjakan. Ya. Saya lebih cenderung untuk melakukan itu. Termasuk ketika dengan sosial media. Ya. Yang salah silahkan dikoreksilah. Ya. Jangan sebarkan hoax. Kira-kiranya. Ya, ya. Tapi bagian saya, bagian deliver saja. Bagian fokus untuk kerjaan saya. Tapi bukan berarti Pak Anies cuek ya sama fenomena yang ada di sosial media. Ah, persetan lah dengan. Tidak ya Pak ya. Oh, begini. Jadi, kata cuek dan lain-lain itu tidak pernah menjadi vokab saya juga. Ya, saya memperhatikan semua hal. Tetapi ada yang kemudian dijadikan sebagai bahan. Tentu saya berjalan, ada yang tidak. Oke. Dan itu bukan sesuatu yang menghabiskan energi. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi, karena itulah kenapa saya tidak pernah khawatir. Bahkan saya sering bilang, jangan khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed hari ini. Bahkan jangan khawatir dengan apa yang ditulis media hari ini. Tapi pikirkanlah apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka nanti akan menulis semua rentetan peristiwa ini dengan perspektif waktu yang lengkap. Karena apa yang kita kerjakan sekarang belum tentu populer, belum tentu disetujui oleh orang banyak. Tapi setelah waktu berjalan, orang menengok kembali, oh ternyata itu hal yang benar ya. Tidak sama sekali.